selamat menikmati objek terlihat dapat menjadi lebih nyata oke langsung saja kita beri warna terlebih dahulu yaitu texturing kita menuju ke ini yang bulat ini di material lalu klik new sebelumnya kita selek dulu objek yang akan kita warnai dengan klik kanan oke setelah kita new material kita bisa memberi warna di klik diffuse ini lalu kita beri warna sesuka hati kali ini saya akan memberikan warna sesuai dengan modul yakni R nya 0,800 G nya 0,275 dan B nya 0,001 seperti ini kalian bisa menambahkan warna sekreatif mungkin lalu kita beri warna di tiang ini juga kita klik ke material lalu klik new jika ingin menambahkan warna sama seperti yang bawah ini kita dapat memanfaatkan ini klik yang pen ini sample a color form the blender window lalu klik warna yang ingin kita duplikat kita lakukan keempat tiangnya oke setelah selesai mewarnai keempat tiangnya sebelumnya kita bisa menambahkan teksturnya kita cari terlebih dahulu tekstur di internet kita cari wood tekstur kita bisa gunakan saya akan saya akan mencoba memilih dua gambar diusahakan cari gambarnya yang HD ini HD kita save image as put 1 kita save juga ini put 2 oke setelah kita save image kita dapat menambahkan tekstur pada objek misal kita akan mewarnai lingkaran ini kita klik material klik new lalu kita ke tekstur ini klik new lalu kita open dan kita pilih gambar yang telah kita download ini nah untuk melihatnya kita dapat klik F12 nah teksturnya sudah terpasang ya oke kita dapat menambahkan tekstur di bagian lain misal atap ini jangan lupa ke material dulu klik new material nah ini jika ingin memberi warna ini klik ini tapi kita akan memberi tekstur jadi kita klik ke tekstur klik new lalu kita open image nya kita cari gambar yang telah kita download kita lihat F12 oke sudah terpasang kalian bisa memberi tekstur sekreatif mungkin akan saya selesaikan terlebih dahulu oke setelah ini saya akan menambahkan warna saja di moncong kereta ini ke material new lalu saya akan mewarnai nya sesuai dengan warna yang ada di tiangnya oke kita cek nah jadi seperti ini lalu kita akan mewarnai band nya lalu kita akan menambahkan warna di band nya kita klik kanan band nya terlebih dahulu klik material klik new material lalu kita akan berikan warna biru karena sesuai dengan modul kita akan membuat band nya seolah-olah seperti kaca kita memberikan warna biru terlebih dahulu lalu kita klik transperensi ini transperensi nya kita klik nah lalu kita atur alphanya menjadi 0,5 lalu kita ke right range ini alphanya kita ubah menjadi 0,24 dan IOR nya kita ubah menjadi 0,25 nah kita dapat cek dengan klik F12 nah band nya terlihat seperti kaca lalu kita lakukan seperti ini di band-band yang lain coba saya selesaikan terlebih dahulu ini saya selesaikan terlebih dahulu saya selesaikan terlebih dahulu saya selesaikan terlebih dahulu selamat menikmati oke, sudah saya selesaikan brandnya semua lalu kita coba menampilkan rendernya dengan klik F12 oke kita akan atur kameranya terlebih dahulu ini adalah kameranya agar bisa melihat ke lebih samping kita dapat gunakan numpad 0 lalu kita klik G untuk memposisikan oke kita dapat mengatur lampunya juga agar posisinya pas lalu F12 oke sekian kegiatan 2 pada bab 6 kali ini mohon maaf kalau ada kesalahan kalau masih bingung bisa ditanyakan ke aslab masing-masing oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati